Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran PJOK Salam olahraga Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini Khususnya kelas 5 Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bola besar Yaitu permainan sepak bola Oke anak-anak sebelum kita mulai Kita awali kegiatan olahraga dengan berdoa terlebih dahulu Mudah-mudahan dengan berdoa kita lebih semangat Kita lebih sehat Dan tentunya kita selalu berikan perlindungan oleh Allah SWT Berdoa dimulai Alhamdulillah selesai Oke anak-anak Untuk yang pertama Sebelum Bapak mulai pembelajarannya Akan Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kali ini Yang pertama Peserta didik Mampu menjelaskan kombinasi gerak dasar Cara menendang, mengiring, dan menghentikan bola dalam permainan sepak bola Yang kedua Peserta didik Dapat memperhatikan kombinasi gerak dasar Cara menendang, mengiring, dan menghentikan bola dalam permainan sepak bola Di dalam pembelajaran kali ini Ada beberapa nilai karakter yang akan Bapak sampaikan Yang pertama adalah Tahun jawab Disiplin Kejujuran Kerjasama Dan percaya diri Oke anak-anak Untuk media pembelajarannya Akan kita persiapkan hari ini Yang pertama adalah Handphone Bola sepak Atau bola plastik Atau bola mainan Atau bola karet Silahkan anak-anak Menyesuaikan alat yang ada di rumah Oke anak-anak Kita dengarkan dulu Literasi materi hari ini Sepak bola Merupakan permainan berlebu Yang berdiri atas 11 pemain Dalam permainan sepak bola Setiap berlebu berusaha Memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan Untuk memasukkan bola ke gawang lawan Dibutuhkan kerjasama Dan kemampuan gerak dasar yang baik Setiap pemain Harus menjaga gawangnya Agar tidak kemasukan bola oleh remu lawan Menendang bola Merupakan kombinasi gerak lokomotor Dan manipulatif Yang harus dikuasai pemain Gerak lokomotor Ditunjukkan saat berlari ke arah bola Sedangkan gerak manipulatif Ditunjukkan saat menendang bola Bagaimana kombinasi gerak lokomotor Dan manipulatif dalam menendang bola Yuk kita simak bersama-sama Yang pertama adalah kombinasi gerak dasar lokomotor Dan manipulatif dalam gerakan menendang bola Yang pertama berlari dan mengoper bola Amati gambar di bawah ini Menunjukkan gerakan berlari dan mengoper bola Atau passing Passing dilakukan untuk mengoper bola ke arah teman satu lehu Gerak mengoper harus dikuasai dengan baik oleh pemain Agar bola permainan yang diinginkan dapat diterapkan Baik dalam menyerang maupun bertahan Saat mengoper Tenaga yang dikeluarkan disesuaikan dengan jarak teman Yang akan menerima bola Oke anak-anak Menunggian kedua adalah Berlari dan menendang bola ke arah gawang Cermati gambar di atas ini Untuk menendang bola ke arah gawang-gawang atau syuting Bagian kaki yang mengenai bola Saat menendang ialah punggung kaki Selain punggung kaki Kaki bagian dalam dapat digunakan Untuk menendang bola ke arah gawang Saat menendang bola Dengan punggung kaki Badan agak canok ke depan Gerakan tangan juga diperlukan Untuk menjaga keseimbangan tubuh Gerakan ini juga diikuti dengan berlari Atau berpindah tempat Oke anak-anak Selanjutnya adalah Aktifitas belajar gerak Yang akan kita pelajari hari ini Yang pertama adalah Menendang bola dengan kaki bagian dalam Nah, lakukan dalam waktu 1 menit Untuk yang kedua Menendang bola dengan kaki bagian punggung kaki Lakukan dalam waktu 1 menit juga Oke anak-anak Selanjutnya kita akan menyimak video Yang pertama Nanti anak-anak akan menyimak video Menendang bola dengan kaki bagian dalam Yang kedua adalah Menendang bola dengan kaki bagian punggung kaki Silahkan anak-anak Selamat menyimak video Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!